Ratusan warga korban banjir di Kompleks De Flamboyan Medan Jumat Malam mengungsi di dua posko. Sementara itu kebutuhan para pengungsi masih tercukupi. Ratusan warga korban banjir di Kompleks De Flamboyan Medan Sumatera Utara telah mengungsi. 160 warga mengungsi di posko Balai Desa Tanjung Selamat dan 45 orang lainnya di posko Batalion Arhanut. Sejauh ini kebutuhan para pengungsi masih tercukupi, seperti makanan, alat tidur, obat-obatan, dan kebutuhan bayi. Petugas medis terus melayani pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang terdampak banjir. Di Kompleks De Flamboyan tercatat lima orang meninggal dunia akibat banjir, sementara 343 warga lainnya selamat. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Rituan, ANYUS melaporkan. Sementara itu pemirsa, tiga dari enam orang yang dinyatakan hilang ditemukan meninggal dalam banjir bandang Medan. Dilaporkan lebih dari 5 ribu warga mengungsi. Tiga orang meninggal dunia karena banjir bandang Medan. Para korban adalah warga dari Kompleks Flamboyan, Raya, dan Kompleks Nusa Tiga. Evakuasi sulit dilakukan karena kondisi wilayah yang buruk. Sementara tiga orang lainnya yang dilaporkan hilang masih dicari. Ratusan rumah di Kompleks Flamboyan dan Nusa Tiga rusak parah. Bahkan kendaraan bermotor, warga juga ikut tersapu banjir. Kerusakan karena perumahan ini paling dekat dengan tanggul sungai yang jebol. Kita lihat tanggul yang jebol, tentunya ini menjadi pelajar dan bahan evaluasi kita ke depan. Kalau kerusakan data infrastruktur atau kasus itu? Kita belum menghitung semua ini ya, cuman kita masih mengutamakan mengevakuasi warga. Tadi kita lihat anak-anak, bayi juga orang tua yang sakit. Anak-anak dan orang tua menjadi fokus utama petugas untuk dievakuasi. Lebih dari 5.000 jiwa korban banjir yang tersebar di tujuh kecamatan dievakuasi. Petugas pun masih mendata jumlah korban banjir Bandang Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan AY News melaporkan.